Oke, nggak masalah, nanti saya share ini ya, apa namanya, PPT-nya nanti saya kasihkan, teman-teman bisa pakai, tapi saya bacakan, nah ya. Oke, tadi penjelasan singkat saya terkait dengan multikulturalisme di Asia sebagai sebuah percepatan harmonisasi di regional Asia. Nah, kalau melihat pada sebuah konsep multikulturalisme, kita pakai konsep gitu ya, bukan teoretik. Nah, di sini ada namanya definitions, kemudian ada benefit, ada challenge, ada political activity, dan, oh saya juga nggak kelihatan, policy and initiative, kemudian ada future outlook, kemudian ada criticism, juga ada example. Contohnya, yang menggunakan atau negara-negara yang multikulturalismnya itu exist. Oke, kalau kita lihat dari definisi yang saya jelaskan tadi, ternyata ada banyak keuntungan. Untuk melihat bahwa kulturalism itu bekerja atau tidak. Keuntungan yang pertama adalah tentang, saya contek di sini, ya, cultural diversity. Keuntungannya, karena kita banyaknya budaya yang berbeda-beda, artinya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Artinya, semakin kita intens, terkait dengan mobilitas kita di dalam sosial, itu semakin coherence, tahu ya coherence, semakin apa namanya, rakat gitu ya, karena perbedaan. Kemudian ada creativity, ya, dan inovatif, ya. Keuntungannya semakin banyak, kita berhubungan dengan orang lain, berbeda etnis, berbeda stil dan sebagainya dari negara manapun, kita bisa mengambil apa yang namanya ilmu. Keuntungannya itu, karena belum tentu loh, teman-teman yang datang dari, misalkan dari Kalimantan, kemudian ketemu orang Jawa, oh ternyata ada ya dari, apa, dari Jawa ilmu seperti ini, ya, apa ilmu apa kalau Jawa, ya. Atau misalkan pertukangan lah, gitu ya. Atau budaya nilai-nilai yang ada di Kalimantan dan juga ada di Jawa, misalkan berbeda, oh ternyata ada perbedaan ya dalam nilai-nilai di dalam sosial kita, gitu ya. Nah, ini jadi bagian keuntungan, teman-teman ketika ada di dalam ranah multikultular. Kemudian ada ekonomi growth, semakin banyak intens orang-orang itu bermigrasi atau berimigrasi, keluar maupun masuk ke suatu negara, itu semakin intens juga pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Misalkan, banyaknya kalau jamannya dulu, jamannya Soeharto, misalkan ada namanya transmigrasi, ada ke Sulawesi, ke Kalimantan, terus kemudian ke Sumatera, daerah Sumatera, gitu ya. Untuk apa? Untuk memperluas cakupan ekonomi, jadi jalan ke semuanya, gitu ya. Kemudian bagian-bagian ekonomi dari daerah-daerah tertinggal, dari orang-orang yang masuk ke suatu negara atau ke suatu daerah, mereka juga akan tumbuh, ya. Teman-teman ada yang dari Madura, ada nggak? Tahu toko kelontong Madura itu? Nah, itu kan sekarang banyak menjamur ya. Itu kan padahal ada di daerah, tapi sampai dengan ibu kota, gitu kan. Itu ada banyak semuanya. Itu adalah pertumbuhan dari migrasi orang, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian tetapi dari ketiga keuntungan ini, sebetulnya keuntungannya ada banyak, saya kelasinkan jadi tiga saja, terkait dengan mungkin pantangan-pantangan ya. Ketika ada multi-kologi, tantangannya adalah social integration. Tidak semua orang itu paham atau tidak semua orang itu mau menerima. Tahu maksudnya, tidak mau menerima. Misalnya nih, ada yang dari daerah, tapi mereka introvert banget. Pokoknya saya kalau sekolah di Malang itu harus kekeh, nilai-nilai sosial saya kekeh. Kederaan saya, gitu. Dia tidak akan berkembang. Karena berkembangnya manusia, bersosialisasi itu, karena apa? Sharing, tahu. Oh, ternyata personalnya ini. Oh, latar belakangnya seperti ini. Akhirnya mau membuka. Sehingga apa? Yang dikatakan adalah open-minded. Semakin kita terbuka dan sebagainya, ini menjadikan bagian dari multiculturalisme. Semakin berbeda-beda, kita semakin intens. Harapannya di dalam konsep multiculturalisme seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan untuk melihat, bisa nggak multiculturalisme, berbeda-beda budaya, berbeda background, itu bisa menyatukan. Koheren satu sama lain. Berkoralisasi satu sama lain. Tapi kalau ada arogansi, kalau ada stigma, itu kan sulasi sosial terbentuk. Kecenderungan, contohnya kalau kita mengelompok orang-orang di mantar-orang komentar sendiri, Sulawesi-Sulawesi sendiri, Jawa-Jawa sendiri, itu kan tidak menjadi bagian dari sosial integrasi. Padahal di dalam konsep namanya multiculturalisme, harusnya semuanya sama. Kemudian yang ketiga, terkendala bahasa, language barrier. Kita itu, ini loh, apa namanya, sangat kaya sekali. Bukan hanya kaya budaya, tapi bahasa. Berapa banyak bahasa daerah di Indonesia? Berapa banyak, Jawa? Beda nggak bahasa Jawa-Jawa Timur sama Jawa Tengah, Jawa Barat? Beda nggak? Beda. Belum lagi yang dari luar Jawa. Itu berbeda-beda. Kita itu multi language sebetulnya. Kita harus, ini nih, apa namanya, berbangga diri gitu kan. Ini dalam kategori Indonesia. Bayangkan coba kalau kita dari berbagai negara, kemudian berkumpul di suatu negara, tapi berbeda-beda. Itu gimana caranya? Atau ini, isu tentang polygots. Tahu polygots? Bikin laki, bisa bahasa banyak orang, banyak negara itu loh. Itu termasuk bagian dari menghilangkan barrier, batasan-batasan bahasa untuk apa? Untuk saling belajar karakteristik budaya orang. Itu semakin intensif. Karena apa? Namanya modernisasi, namanya globalisasi membahas gudang dampak hal-hal yang positif maupun negatif, itu dapat kita ambil. Nah, ini multikulturalisme dapat menjembatani itu. Bagaimana kita memahami orang yang entah-berantah kita enggak tahu, tapi kita bisa belajar bahasa mereka dan tahu ternyata ini oke loh, apa negara ini bahasanya. Atau misalkan teman-teman kalau suka Korea. Kalau suka Korea kan pasti belajar bahasa ya, bahasanya ya. Ini apa sih? Oh, ini kimchi gitu kan. Oh, apalagi selain kimchi? Sanyang. Nah, itu kan apa namanya? Rasa keinginan, tahuan itulah yang kemudian menjadi sharing knowledge-nya di situ multi-culture. Oh, ternyata. Oh, Sanyang itu kalau di sini adalah gadu-gadu. Nah, misalkan. Beda ya? Beda ya. Oh, kalau yang itu pecel misalkan kalau di Indonesia gitu kan. Kenapa kok disebutkin sih? Artinya kan ada ketertarikan. Ada ketertarikan itu yang kemudian teman-teman belajar di situ. Apalagi ketika merasakan sesuatu gitu kan. Merasakan, oh ternyata enak ya, pas di lidah ya. Apalagi edik banget gitu ya. Oh, Korea banget gitu kan. Sampai style-stilnya diganti Korea semuanya. Sampai operasi dan sebagainya gitu kan. Ini enggak masalah gitu kan. Hal ini yang menjadikan bagian dari multi-kulturalisme itu penting atau tidak bagi teman-teman. Tapi kalau close-minded gitu ya, itu kan berbeda. Oh, ini menjajah ini nih. Menjajah budaya kita. Nah, ini yang kemudian akan menjadi bagian dari seberapa penting sih perbedaan budaya itu di dalam mengintegrasikan di Asia, di wilayah Asia. Misalkan dari sisi historis di era-era kolonial gitu ya. Betapa bencinya orang-orang Korea, misalkan dengan Jepang, kemudian dengan China, ekspansinya China gitu kan. Ini kan menjadi stereotip ya. Nah, ini yang tidak bisa menyatukan bagaimana sejarah itu bisa membentuk pemahaman dari turun temurun ke etnis tertentu, ke negara tertentu. Nah, ini yang kemudian mau dibangun di regional Asia itu bahwa membangun tentang peradaban, bisa dikatakan peradaban ya, atau sosial, relasi sosial di Asia itu sangatlah complicated. Karena semuanya punya entitas. Tidak semua entitas itu bisa di-blenditkan. Nah, ini berbeda. Berbeda tentu pemahamannya. Nah, perbedaan itu adalah, misalkan saya gambarkan, perbedaan multikulturalisme di Eropa itu sangat convergence sekali. Kenapa kok convergence? Bahkan kalau di dalam teori-teori barat gitu ya, melihat bahwa convergence budaya itu memunculkan budaya hybrid atau budaya hybrid. Hybrid itu apa sih? Campuran ya. Hybrid campuran. Misalkan nih, ada budaya batik tapi dia pakai jenis itu budaya hybrid. Hybrid itu ada yang lokal banget, ada yang western banget gitu kan. Ada yang apa namanya itu? Saya tadi melihat di YouTube itu ada siapa namanya? Lah, halilintar itu. Eh, halilintar. Pokoknya gen halilintar gitu ya. Tapi jilbapan tapi dia pakai bolong-bolong ininya apa namanya itu? Bukan raknya. Tapi dia pakai pants tapi dia bolong-bolong. Pokoknya ada bolong-bolongnya. Nah, itu kan betulnya so culture yang hybrid sebetulnya. Karena apa? Pembauran budaya-budaya itu. Nah, ini yang kemudian nanti ditentang oleh beberapa banyak negara-negara yang sifatnya etnisitas itu. Nah, itu tantangannya itu seperti apa yang bisa memberikan pengaruh besar keberhasilan dari sebuah multikulturalism. Kemudian yang di sebelah sini ada policy dan inisiatif ya. Ada immigration policy, kemudian anti-discrimination law, kemudian language learning program. Nah, kalau di dalam policy inisiatif ini, di dalam konsep multikulturalisme, ini banyak diterapkan sekarang. Karena perubahan apa namanya, landscape, landscape-nya globalisasi gitu ya. Ini memberikan pengaruh negara-negara besar, banyaknya migrasi dari negara ke negara. Nah, mereka membuka batasan-batasan itu melalui apa? Kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan nasional untuk menerima para migran itu bekerja, para migran itu untuk berwisata. Nah, itu mereka mulai membuat sebuah kebijakan yang mendukung untuk itu. Nanti saya tunjukkan negara mana saja yang di Asia itu yang menerapkan kebijakan yang open barrier tadi ya. Ya, meskipun dia sebetulnya menolak, tapi ternyata dia juga open. Kemudian anti-discrimination law. Karena ada banyaknya sentimen, ketakutan bahwa kalau ada budaya, etnisitas yang masuk ke satu negara, nanti mengdegradasi nilai-nilai lokal, budaya-budaya lokal. Makanya pemerintah, pemerintah suatu negara itu harus menerapkan namanya anti-rasio, eh rasio lagi, diskriminasi. Sudah tahu, anti-discriminasi. Jadi mendiskriminasikan, misalkan di kelas ini, mendiskriminasikan, oh kamu itu orang udik dari desa banget. Oh logaknya Jawa banget, Pak Dok, kayak Pak Deddy. Itu sudah termasuk anti-discriminasi. Tidak boleh seperti itu. Kita membawa pembawaan identitas tunggal itu, ya di mana kita lahir. Di manapun kita berada dan sebagainya, kita wajib menerima apapun itu. Nah, anti-discriminasi inilah yang kemudian dimunculkan. Terkait dengan hak-hak personal, hak keluarga negaraan, dan sebagainya. Kemudian policy, implementasi dalam kebijakan tentang language learning program. Jadi learning program bahasa ini, itu mulai diterapkan di beberapa pendidikan-pendidikan. Jadi pemerintah men-support. Misalnya ada namanya, kalau di ASEAN itu ada ASEAN Corner. Kemudian ada ASEAN Corner. Tahu ASEAN Corner, tahu ya? Enggak tahu ya? Di lantai tiga, mana? Purpose itu ada namanya ASEAN Corner. Kemudian ada ASEAN Corner. Itu adalah basis-basis dari learning program yang dibuat oleh pemerintah yang jauh dasar di sana untuk teman-teman yang di sini belajar. Kira-kira di ASEAN Corner itu ngapain? Oh ada ASEAN Corner itu ngapain? Teman-teman belajar budaya. Intensitasnya di situ. Nah ini mulai didukung oleh itu. Kemudian dalam melihat perkembangan multikulturalisme tentu tidak terlepas dari globalisasi. Semakin jadi globalisasi dikatakan sebagai sebuah proses, ternyata prosesnya itu cepat kilat. Coba bayangkan nih, dari saya lulus SMA. SMA itu 2003 sampai sekarang sudah berapa kali banyak berganti teknologi. Dulu masih HP nukia titut-titut. Yang itu loh, yang bisa disawat ke kucing itu sedang ngiyong-ngiyong itu. Terus kemudian ada BBM. Nah BBM itu kan ada berinnya juga itu. Private banget. Kemudian public ada WA. Terus kemudian sekarang sudah banyak aplikasi dan sebagainya. Itu adalah transfer sepat kilat itu. Berapa tahun? Hanya jangka waktu 10-15 tahun itu sudah berganti teknologi. Untuk betapa dasyatnya teknologi telah mengembangkan manusia itu untuk berjaring. Nah itu bagian dari multikultural. Misalkan sekarang teman-teman bisa menemukan banyak konten atau banyak studi-studi yang online itu English Learning. Bahasa Rusia, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, ada banyak. Teman-teman bisa menemukan itu. Kalau zaman dulu saya sangat sulit sekali. Dulu kalau mau belajar Perancis, dulu itu harusnya banyak. Terus sekarang semua ada banyak. Ini contohnya ada Kanada, Australia, dan Amerika. Ini yang paling mereka mendukung tentang multikulturalisme. Kira-kira kenapa ya? Kok Kanada, terus kemudian Australia, dan Amerika Serikat itu mendukung tentang multikultur? Kenapa kira-kira? Pak, hari pertama kok sudah berat ya? Tidak apa-apa. Santai saja. Oke. Saya lanjut. Itu konsep ya. Jadi konsepnya keseluruhan itu bisa banyak indikatornya. Pertama itu tentang diverse culture-nya. Culture diversity-nya. Banyak perbedaannya. Kemudian bahasanya ada banyak. Dan ada batasan-batasan barrier-nya. Termasuk dengan bahasa. Itu adalah konsep multikulturalisme. Ini selingan saja. Ini lebih kelihatan lagi ya. Nah kemudian sebetulnya multikulturalisme itu yang seperti apa? Nah multikulturalisme kalau teman-teman nanti saya seri sini. Saya nggak bisa jelas. Tinggal di sini. Multikulturalismenya itu ada banyak. Ada banyak contohnya. Nah ini ada Amerika Serikat, Australia, Kanada. Terus kemudian keuntungan-keuntungan yang didapat di dalam multikulturalisme di masing-masing negara ini. Mereka banyak mengikat bahwa ternyata kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara pendukung multikulturalisme ini. Sangat menguntungkan mereka. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah economic growth. Pertumbuhan ekonomi. Di Jerman, di Jerman itu basis populasinya sangat sedikit untuk usia produktif. Mereka banyak membutuhkan para pekerja aktif. Itu dari para imigran. Siapa para imigranya? Ada dari negara-negara Arab. Ada Yaman. Ada Afganistan. Ada banyak di situ. Mereka penggerak roda perekonomian yang secara aktif. Karena tingkat ininya produktif. Jadi banyak usia lansianya. Dan itu juga dirasakan oleh negara-negara besar lainnya di Asia. Di Jepang, di Korea. Mereka mulai menurun. Karena apa? Semakin open-minded mereka ternyata malah lost contact. Bahasanya lost contact itu apa ya? Malah menjadi tidak respect ternyata mereka. Nah ini yang kemudian mulai dibangun. Bahwa untuk membangun bagian dari identitas nasional, itu multikultural harus dimasukkan. Karena apa? Tidak semua negara itu homogen. Mereka memerlukan orang dari luar. Untuk apa? Contohnya itu tadi. Untuk pertumbuhan ekonomi. Nah pertumbuhan ekonomi, kalau sekarang perspek itu kan liberal banget. Nah ini menjadi gambaran penting bagaimana kita melihat bahwa ternyata multikulturalisme itu efeknya sangat besar sekali. Sangat luas cakupannya. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa ternyata kepercayaan atau nilai-nilai di dalam multikulturalisme itu juga mulai luntur. Kalau di negara-negara West. Tapi kalau di negara-negara Jepang, negara-negara Korea, kemudian China itu sangat tegah. Makanya orang mengatakan bahwa multikulturalisme di Asia itu tidak mungkin. Karena karakteristiknya homogen. Oh homogen. Homogen satu ya. Homogen. Jangan dipisah ya. Homogen. Jadi homogen satu. Etnisnya cuma satu. Tapi mereka mulai mencoba merasuk, mencoba membuka diri karena mereka butuh. Mereka butuh apa? Pertumbuhan ekonomi itu. Nah ini promosi-promosi tentang kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri untuk mendukung tentang transmitter multikulturalisme itu semakin luas cakupannya. Dari sini ada yang ditanyakan, kira-kira apa yang menarik di Asia sebelum kita masuk ke Asia banget? Menurut teman-teman. Tahu Asia ya? Ada banyak, berapa banyak negara Asia? Ayo. Coba dihitung, coba dihitung. Negara Asia. Bisa nggak? Yang kalian tahu negara Asia itu apa saja? Indonesia, Thailand, Jepang, Vietnam, Korea, Filipin, Indonesia, Kamboja, Brunei. Ada banyak ya? Nggak tahu gitu loh. Kok diam saja? Nggak saksinya tahu ya. Nah itu ada banyak. Bagaimana kira-kira multikulturalisme itu bisa mencapai mufakat bahwa negara-negara confirm. Oh, multikulturalisme itu bagus gitu ya. Nah seperti di kelas ini nih. Nah kelas ini nih, homogen nih. Kenapa tahu homogen? Kenapa? Semuanya wanita, laki-lakinya sendiri gitu ya. Jadi teman-temnu, teman-temnu, ada temannya lagi tau? Loh, orang tahu ya. Nah nanti teman-temannya yang laki-laki kalau masuk, berarti menjadi heterogen nih. Jadi nggak, nggak dominasi apa namanya, perempuan di sini. Nah sama, di negara-negara juga seperti itu. Atau kita inilah, apa namanya, kenapa sih negara Jepang atau negara Korea itu membutuhkan, apa namanya, TKI kita gitu. Kenapa kita-kira. Kenapa? Atau kenapa sebuah negara itu membutuhkan tenaga produktif? Kenapa? Di sana kurang, karena apa di sana kurang? Kenapa kok kurang pekerja produktif? Atau angka usia aktif gitu, produktif. Usia produktif. Kenapa kira-kira? Nah yuk, apa nih? Oh pertama, banyak tidak produktif karena angka kelahiran rendah. Kenapa kok kelahiran rendah? Biaya hidup yang tinggi. Terus dia nggak melahirkan gitu. Dia nggak menikah. Anak beban gitu kan. Itu jadi inklusif atau, eh jadi inklusif. Jadi apa namanya, close-minded atau open-minded jadinya. Ini kan? Nah, ternyata pembangunan yang diharapkan di dalam multikulturalisme itu ada dua perspektif melihat itu. Tapi pada faktanya, tren yang ada di dalam pembangunan negara, multikulturalisme menjadi model. Modelnya siapa? Misalkan, Kanada. Kanada itu sangat open banget ke, apa namanya, negara-negara luar yang mau connect ke Kanada. Itu banyak. Bahkan di Kanada itu ada namanya, crazy rich-nya itu orang China. Di Kanada. Crazy rich-nya. Crazy rich-nya. Orang kaya gila. Kok nggak cocok ya? Crazy rich-nya. Orang gila. Orang kaya-nya sana gitu ya. Itu adalah orang-orang China gitu kan. Mereka mau welcome, tapi mereka surplus gitu kan. Ekonomi. Karena mereka membutuhkan itu, angka produktif itu untuk bekerja. Nah, ini yang terjadi. Kira-kira di Asia itu bisa nggak? Atau sudah dilakukan? Kalau teman-teman melihat selama ini yang suka Korea-Korean, yang suka Jepang-Jepang, kira-kira gimana nih? Bisa nggak? Bisa nggak? Atau ini deh, language barrier tadi, batasan bahasa. Seberapa bisa teman-teman yang senang Korea siapa? Angkat tangan dong. Assalamualaikum. Ya, Uhti. Ayo, siapa? Kamu suka Korea? Kamu suka apa? Luh, kok suka apa? Kok tanya saya? Saya nggak tahu. Ayo. Suka budaya apa? Western? Tapi kok nggak Western? Local pride tuh. Berarti nggak Western itu. Berarti local pride. Apanya yang Western? Oke. Oke. Yang lainnya? Yang teman-teman suka dari budaya lain, negara lain gitu. Kira-kira apa? Oh, anime. Anime atau anim? Anime. Anime, animo, anim. Oh, daya kreatifitasnya tinggi. Gambarnya ini-ini bagus, ceritanya bagus, dan sebagainya. Ngerti maksudnya? Oh, itu yang saya suka. Oh, ternyata di dalam narasinya itu ada nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak didapatkan dari relasi sosial kita loh. Itu adalah transfer tadi. Tapi ketika Anda ingin tahu lebih mendalam, teman-teman itu pasti harus paham bahasanya. Misalnya ada, kalau di Bunofi itu ada namanya Kaizen. Apa namanya? Spirit of life ya? Spirit of life atau way ya? Spirit way ya? Iya. Spirit way seperti itu. Nah, cara-cara apa namanya? Hidup damai, tentram, sejahtera, kaya raya, tapi enak semuanya. Ada nggak sih? Tidak punya masalah. Nah, ini persoalan-persoalan yang teman-teman harus paham. Begitu. Nah, kemudian, bagaimana kemudian kultikulturalisme di dalam benak Anda sebagai negara, salah satu bagian negara Asia? Itu kira-kira setuju nggak? Nah, setuju nggak? kira-kira banyak budaya multikultur di Indonesia itu suka nggak? Bukan hanya budaya yang ada di Indonesia, tapi banyak budaya luar itu yang masuk itu suka nggak? Kenapa kok nggak suka? Siapa yang suka? Kenapa nggak suka? Contohnya, yang biasa itu yang seperti apa? Nah, itu nggak biasa. kalau dulu tidak ada rok segini-segini ya? Kalau sekarang segini-segini ya? Nah, ini juga persoalan. Ada yang pro, ada yang juga ada yang kontra. Yang pro mungkin mereka sadar bahwa ternyata budaya yang ada di luar asing yang masuk ke kita itu menjadi bagian dari ancaman. Oh, tapi yang pro ternyata nggak kok sepanjang ada batasan-batasan tentang budaya itu masuk ke kehidupan kita, kan gitu ya? Nah, apakah multikulturalisme itu akan menjadi ancaman bagi Anda generasiasnya? Tergantung? Gimana, gimana, gimana? oke, contohnya menyaring dan mengambil itu apa contohnya? yang negatif banyak yang saya tahu kalau ada negatif yang kayak gitu dan kita tahu itu negatif berarti dari kita sendiri menjauhi dan menjauh menikuti contohnya realitasnya ini bukan dia kamu apa yang kamu rasakan di sekitar ini? selain sopan santun apa yang terdegradasi dari banyaknya budaya asing yang masuk ke kita selain etika ada lagi banyak adab adab, akhlak dan sebagainya itu oke lah tapi yang esensi di budaya kita kira-kira ada gak? ayo budaya hidup apa budaya oh gaya hidup gaya hidup yang seperti apa apakah budaya kumpul kebu itu eh kumpul kebu reseks itu apa namanya jadi bagian ini apa namanya sudah umum masyarakat hampir termasuk nilai itu nilai nilai apa namanya kesantunan nilai sosial itu nilai kok saya malah tidak karena apa karena saya hidup di komplek jadi yang arti atau di sekitar teman-teman seperti itu lalu apakah pertanyaan kembali apakah pertanyaannya eh pertanyaan apakah multikulturasimo itu mengancam tergantung tadi ya bagi kalau bagi orang-orang yang jauh atau orang-orang yang ada di desa gimana mengancam coba di Vietnam itu di Vietnam itu saking dia Vietnam itu ininya apa sih jadi lagi ini apa sih benar enggak ayo tapi dia open loh ya jadi pariwisata di sana sangat maju bahkan di desa-desa itu dia terintegrasi bukan hanya tematik kalau di sini kan one village one product kalau di sana semuanya ini dibangun semuanya akhirnya banyak turis yang ke sana kita pun kalah kita di mana di kita itu di desa dibangun itu mencontoh dari Vietnam di Kambutnya juga seperti itu nah jadi apa yang salah di kita padahal aspek budaya yang masuk itu kan ada banyak indikatornya yang masuk bisa kita saring dan sebagainya kenapa kita pakai misalkan di mana itu ini loh siapa namanya itu Thailand kalau Thailand gimana Thailand open banget transgender kenapa dengan transgender mimpang bagi siapa bagi orang lain tapi bagi mereka tidak nah ini kan tergantung perspektif kita melihat bagaimana kemudian multikulturalisme itu dapat membangun prosperity tadi membangun perdamaian membangun harmonisasi di kita tanpa membeda-bedakan oh ini dari sana dari sana oh basamu ini tidak ada nah di Asia ada banyak pekerjaan untuk mengalokasikan ini tadi bagaimana kita bisa mendrive bahwa multikulturalisme di Asia itu bisa konek satu sama lain tidak ada stereotip dan sebagainya tidak ada bagian dari pembedaan pembedaan seperti itu ini menarik kalau kita selami lebih dalam bahwa multikulturalisme itu bukan hanya diskursi implementasinya semuanya ada di situ bahkan kalau kita lihat literatur di Uni Eropa itu kan modelnya adalah model multikultur jadi model kulturalisme itu gayanya Eropa padahal kalau ingin mengadopsi model kulturalisme ya ada di Indonesia ada banyak budaya ada banyak bahasa pecah-pecah kan tidak oh ternyata berbeda di sana mereka mereka lebih konvergence mereka apa namanya spiritnya itu berbeda coba kita lanjut dulu bagaimana multikulturalisme di Asia multikulturalisme di Asia bisa kita lihat dari kebijakan kebijakan pemerintah dan juga apa namanya ini perbedaan pandangan perspektif yang diimplementasikan di dalam kebijakan pemerintah dan juga pendidikan inclusion of diversity perspective in curriculum itu sudah mulai dibangun di negara-negara Asia nah kemudian pengaruh-pengaruh sejarah disini nanti dilihat ya colonialism and its impact on culture gimana caranya kita melihat itu misalkan kalau di kita itu masih mengadopsi hukumnya Belanda itu kan adopsi bagaimana kalau itu kemudian juga mengadopsi dari budaya negara lain misalnya kita kan hukum karena kita negara post-school kemudian migration and diaspora community ada banyak migrasi ada diaspora ada banyak scholarship teman-teman bisa cek international scholarship per semester itu bahwa membuka dan banyak apa namanya para mahasiswa kita kita lagi di Indonesia yang ada di luar itu banyak menjadi diaspora dan ini bagian penting kenapa kok kamu pergilah jangan bahasanya saya lupa itu jangan hanya termenung duduk di singgah sanamu coba keluar dari zona nyamanmu nah gimana rasanya menghadapi perbedaan menghadapi kita insecure karena kita berbeda sendiri di situ ini menarik jadi tidak hanya duduk atau tinggal di kotamu sendiri menjadi raja tetapi ketika di luar tidak bisa merajai ini yang perlu dipahami bersama bahwa ternyata multikulturalisme itu dapat menjadi bagian penting kita ketika berrelasi sosial gitu ya kemudian education and multiculturalism tadi in puni story kita masuk inclusion diverse perspective kurikulum jadi kurikulum di beberapa negara pendidik gandik institusinya itu sudah ada nah kalau di kita itu ada namanya ini BIPA BIPA itu apa kepanjangannya ya ada yang tahu BIPA oh bahasa Indonesia untuk penutur asing kalau saya dulu itu di teman saya di Afghanistan di UNER itu ada namanya kursus cuma kursus bahasa Indonesia jadi gak asa penutur jadi mereka diwajibkan untuk bisa bahasa Indonesia jadi banyak loh teman-teman warga negara asing itu yang ke kita tapi kebanyakan itu dari Timur Tengah yang mereka stay dan kemudian menikah dan sebagainya jadi teman saya yang dari Yemen satu kemudian Afghanistan satu mereka akhirnya menikah dengan orang Indonesia dan beranak-winak dan sebagainya bekerja pindah warga negara nah itu berbeda perspektif kalau ini tapi dalam multikultur ketika di keluarga ternyata sama kok negara kita itu warga kita individu kita itu ternyata lebih welcome ketimbang negara-negara luar jadi mereka tidak menjustifikasi dan sebagainya ini menarik ada yang punya pacarnya boleh atau teman boleh tidak ada coba 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 lagi ada atau temannya temannya ada teman asing tidak ada nah coba berteman jadi bisa sharing apa sih ini apa namanya first impression ketika di Indonesia kira-kira apa yang mereka rasakan apakah itu sama ketika misalkan mereka sudah banyak keliling dunia nah ini menarik kemudian yang menjadi ganjalan atau menjadi diskus lagi tentang multikuritalisme di Asia itu adalah tentang religious diversity di kita itu agama berapa banyak yang diakui agama apa saja hmm hmm pengucu luk keempat udah agama kepercayaan ada itu masih atau agama kepercayaan enggak enggak tahu tahu apa kasih kepercayaan di Indonesia ada namanya darmogandul yang dari kediri pasti tahu agama kepercayaan ada rasa-rasa islamnya ada Hindu-Hindunya gitu ya nah atau jangan-jangan itu yang dinamakan hybrid culture atau hybrid religion tapi itu ini ya apa namanya dalam konstelasi relasi sosial kita gitu ya nah ini yang memberikan apakah ini memberikan ganjalan dari negara-negara besar kita di Indonesia mungkin masih sudah sudah oke tapi di negara-negara lain apakah mereka accepted itu approve dari legislasi atau pemerintahan kita kan enggak tahu makanya dinamika di dalam di multikulturalisme di Asia itu sangatlah komplikated tapi ada unsur atau ada bibit-bibit itu agar Asia itu menjadi satu kalau spiritnya Jepang pada waktu itu kan saya lupa apa namanya itu loh yang di perang dunia itu spiritnya Jepang ketika mereka berjaya gitu ya pada waktu sebelum mereka bom Pearl Harbor itu kan ada itu spiritnya saya lupa itu apa namanya tapi itu meninggikan bahwa Asia itu Asia Raya Asia Raya itu bisa enggak terwujud Asia Raya tapi kan banyak problematiknya ada Asian Diversity kemudian ada Asian Diversity kemudian ada apa namanya Historis yang mereka berstigma satu sama lain nah ini kan mengerikan kalau kita lihat dari sisi negatifnya tapi sisi positifnya kita bisa mengambil pelajaran dari itu ternyata untuk menciptakan sebuah kesatuan di Asia kita membutuhkan aspek dalam konsepsi multikulturalisme ini saling toleransi menghargai dan sebagainya semua aspek positif untuk melihat itu nah kira-kira kalau dilihat di situ kelihatannya dari bahasa yang berbeda-beda itu sangat sangat apa namanya unik sangat unik berbeda kalau convergence kalau convergence itu kan menyamaratakan menyatukan jadi satu nah itu yang berbeda kalau di kita kan tetap apa namanya tetap sendiri-sendiri budaya sendiri tapi tetap kita rasanya ya siap melalui multikulturalisme nah inilah yang ada di Asia untuk kita bisa lihat Asia and multikulturalisme itu ada Indonesia ada Malaysia ada Singapura kemudian ada Jepang kemudian ada Cina dan ada Korea Selatan kalau Indonesia falsafahnya itu ada di Bineka Tunggal Ika kemudian kalau Malaysia itu ada namanya Malaysia Supremacy atau ketuanan Malayu mereka ada di dalam falsafahnya jadi multikulturalisme sudah ditanamkan dalam falsafah ideologis negara mereka ada kemudian Singapura itu multikulturalisme within framework of meritocracy jadi ditanamkan di dalam pemerintahan falsafahnya ditanamkan betul nah bagaimana kalau negara-negara yang belum mempunyai falsafah itu di dalam bingkai kenegaraannya kita lihat disitu ada Jepang Cina Korea Selatan mereka sama-sama dikatakan negara-negara homogen tapi mereka support untuk konsep penerapan konsep multikulturalisme itu melalui apa melalui pembukaan atau membuka kalau di Jepang itu Ministry of International Affairs Communication to support promote and multiculturalism mereka membuka itu karena kebutuhan apa kalau Jepang adalah kebutuhan tentang arus globalisasi dan teknologi yang cepat mereka membutuhkan orang yang proang keproduktif gitu kan mereka membuka itu untuk apa untuk support itu kalau misalkan Jepang itu tidak membuka masih menutup diri habis itu si Jepang dia jadi apa negara yang introvert tapi kan sekarang enggak kita bisa ke sana banyak orang yang bekerja ke sana mereka studi ke sana jadi mereka paham ya tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai ideologis atau nilai-nilai kultural Jepang sendiri masih terjaga gitu kan coba nanti kalau ada kesempatan teman-teman ke Jepang atau enggak usah jauh-jauh lewat Youtube aja ke Jepang itu kan yang kan deket kan itu kan lihat tuh apa namanya esensi history school culture-nya itu itu kan masih kental gitu ya ada kan di Youtube itu ada yang jalan-jalan teman-teman magang di Jepang itu loh saya suka lihat itu apa namanya yang bikin vlog itu masih bersih itu kan nilai nilai-nilai sosial mereka yang masih mereka pegang meskipun banyak imigran ke sana banyak orang asing ke sana tapi tidak pernah mengguyahkan entitas budaya mereka nah coba bandingkan sama di Indonesia berubah semua tuh segera hidup segera ngepang-ngepang gitu kan semua berubah nah ini yang menarik kita bisa ambil pelajaran dari ini kemudian Cina Cina juga seperti itu dia inklusif seluruhnya kemudian pembangunnya mereka mendukung itu melalui Establish Estate Ethnic Affairs Commission kita bisa studi ke sana ada biasiswanya gitu kan gitu kan ya atau ada sekolarsip tau teman-teman sekolarsip yang di Cina ataupun Jepang itu yang free belajar tapi wajib pakai bahasa Jepang atau Cina coba bayangkan udah banyak loh teman-teman bisa apply itu gratis tapi teman-teman harus belajar bahasa Cina atau bahasa Jepang bagi yang mau gitu kan apakah itu menegerasi nilai teman-teman budaya tidak asalkan prinsipnya seperti Jepang Cina tadi mereka tidak menegerasi itu meskipun banyak orang yang sama ini persoalan lagi tapi gak tau ya apa namanya mungkin levelnya berbeda atau seperti apa kalau kita semua kita serap semuanya sampai kita berubah jadi ultraman taruh gitu kan tapi mereka tidak ternyata makanya spirit tentang multikulturalisme di Asia itu awalnya dihadapkan dari sana oh ternyata multikulturalisme itu tidak semata-mata untuk kebutuhan komersil atau untuk kebutuhan apa namanya pembangunan ekonomis saja tidak tetapi juga harus mengindahkan nilai-nilai lokalisme budayanya agar tidak tergerus untuk itu nah itu persoalan dan juga tantangan di kita itu seperti apa nah teman-teman generasi muda generasi emas generasi apa namanya teman-teman generasi Z ya nah itu seperti apa kira-kira apakah terbawa ke sana atau ke sini ya nah depend on you gitu kan ya kemudian Korea Selatan juga seperti itu dia untuk mendukung ya kepentingannya pembangunan ekonomi ya mereka Korea Selatan juga memunculkan multicultural family support center karena ternyata di Korea Selatan itu banyak orang sana yang nikah dengan orang asing karena mereka orang asing bekerja di sana kemudian menikah beranak winak dan sebagainya karena tidak ada legalitasnya di sana maka untuk mendukung ini mereka menemukan ini memunculkan ini membuat apa namanya payung hukumnya di sini family support center agar diakui karena berdasarkan ketentuan hak asasi manusia jadi kalau suka Korea ke sana aja nanti menikah sama artis Korea itu siapa itu kan Korea Utara atau artis-artis oh itu BTS bukan Sutet BTS yang mengidamkan bisa ke sana ya kan ini menarik disupport sama negaranya gak apa-apa kamu menikah dengan orang saya tapi tinggal di sini saya jamin ini tapi kamu harus bekerja keras bayar pajak kalau kamu balik ke Indonesia beda lagi mereka support semuanya selain itu kalau di Asia di dalam konteks multikulturalisme ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 negara ini menjadi contoh bahwa multikulturalisme itu dapat diterapkan kalau yang Indonesia Malaysia Singapura ini adalah diterapkan dalam apa namanya falsafah falsafah ideologisnya kalau di sini tidak di falsafah ideologis tapi sebagai supporting system untuk kebutuhan mereka khususnya pembangunan ekonomi sosial dan sebagainya nah gitu ya kalau yang lainnya kayaknya hampir sama ya tapi yang paling getol paling banyak mendukung itu ini negara-negara besar contoh ini Indonesia besar Malaysia besar Singapura besar macam-macamnya Asia ternyata dari negara ke enam negara ini Asia di dalam konteks multikulturalisme tidak terlepas dari pembangunan regional apa pembangunan regional ada kerjasama multilateral ada trilateral ada kerjasama regional apa kerjasama regional ada ASEAN ada trilateral itu ada namanya ASEAN plus tri ada Cina Jepang nah itu kan juga bagian dari pembangunan ekonomi regional ya jadi bukan hanya semata-mata untuk kepentingannya pribadi tetapi ternyata ada juga negara yang ada di dalam falsafah ideologisnya bahwa perbedaan itu ya biasa saja kita saling menghormati kita saling torelaran misikan ya oke merti tapi hasil sini ya oke kemudian sebagai katalisator mempercepat daripada membentuk sebuah entitas Asia negara-negara Asia yang multikultur kira-kira seperti apa ya oke kecil lagi disini tambah kecil disini ya jadi kalau kita bisa lihat ada banyak katalisator yang bisa kita pakai di dalam apa namanya menimbulkan multikulturalisme yang pertama indikatornya adalah kita harus paham apa itu cultural diversity perbedaan budaya kita tidak bisa namanya predudize kita tidak bisa namanya karena akan menimbulkan bullying dan sebagainya rasisme dan sebagainya itu yang menjadi bagian dari apa namanya perpecahan kemudian ada namanya indikatornya adalah cultural integration dalam artian cultural integration itu jadi kalau kultural dari budaya 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 A dan budaya B itu tidak sama itu harus diintegrasikan kalau di A kemudian dan B sama dengan ini A ini kemudian menjadi A dan B ini namanya hybrid makanya di dalam konsepsi tentang multikulturalisme itu disini ada namanya integrasi integrasi budaya jadi tidak terpatah tidak langsung atau tidak dibedakan kalau ini budaya A dan budaya B dibedakan pasti akan namanya prejudize sentimen-sentimen itu tapi kalau dia diintegrasikan apa yang baik di A apa yang baik di B mereka confirm satu sama lain namanya integrasi kalau dilebur menjadi satu budaya A dan budaya B losdol jadi A B jadi hybrid ini yang bisa namanya convergent ini yang menjadi apa namanya dianggap menjadi ancaman bahwa multikulturalisme jangan sampai seperti itu kemudian ada namanya harus ada namanya kultural polosi atau kebijakan tentang kultural apa kebijakan kultural itu jadi kalau mengadopsi Indonesia itu dimasukkan di dalam falsafah ideologisnya atau untuk supporting sistemnya membuat peraturan atau di bawah payung hukum yang namanya kementerian 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 communication affair terus kalau di korea tadi ada namanya supporting system family yang perkawinan antar budaya atau antar warga negara gitu kan nah itu jadi ini jadi apa paling hukumnya di sana kemudian indikatornya ada accommodation and recognition jadi mengakomodasi semua entitas yang masuk di sebuah negara itu mengakomodasi kepentingannya kemauannya apa yang kemudian pemerintah harus menyediakannya mengakui bahwa anak hasil dari hubungan negara warga negara A dan warga negara B ini harus diakui ada yang dari Tulung Agung siapa Tulung Agung Tulung Agung iya gitu aja gak apa-apa dari Tulung Agung Blitar ada Blitar mana Blitar Tulung Agung Blitar itu banyak TKI yang ada di Hongkong ataupun di Taiwan mereka banyak menikah dengan orang sana dan kembali ke sini membawa anak dan suaminya tau gak tau gak kamu tau kan ada banyak ya itu negara kita Indonesia harus mengakomodasi itu agar si anak punya hak hukumnya jelas warga negara hanya ya standing positionnya kalau di luar ya menikah di sana dengan di sana pasti akan ditanya tuh si anaknya eh kok si anaknya bapaknya kalau sudah cukup umur gitu ya dia itu ditanya kamu warga negara warga negara sini atau ngikut orang tuamu ini dikasih pilihan gitu kan untuk apa untuk mengakomodasi dan mengakui bahwa setiap warga negara itu punya hak gitu kira-kira teman-teman punya hak tau menentukan keluar negaraan jadi kalau teman-teman mau pergi ke antar tiga sana pindah ke sana gak apa-apa saya mau jadi daftar saya mau jadi warga negara antar tiga gak apa-apa mungkin kedinginan aja gitu kemudian indikator yang lainnya adalah penting untuk dilihat promote social cohesion mempromosikan apa namanya kohesi sosial itu apa namanya itu kohesi ya Allah bahasanya namanya kohesi kohesi apa kohesi sosial itu kepergeseran bukan pergeseran bukan gesekan bukan gesekan bukan gesekan tapi berdampingan jadi hidup apa namanya hidup berdampingan semakin perbedaan budaya dan perbedaan entitas itu semakin saling mengenal itu semakin bagus ya itu kohesi sosial ya jadi tidak ada yang menyekat dirinya oh saya adalah sultan kamu adalah ratu raja dan sebagainya oh saya sih miskin dan sebagainya itu tidak bisa gitu ya nah ini yang mencegah sosial integration nanti kemudian foster understanding and tolerance among diverse group jadi harus memahami bahwa memang biasanya kalau group fostering group ini adalah based on religion gitu ya based on yang orang-orang kristian kemudian orang islam orang-orang hindu buddha mereka tidak mau ini apa namanya tidak tidak mau berdampingan kohesi karena nilainya dianggap berbeda tapi sekarang tidak kok lebih cair kok lebih cair karena apa karena pengetahuan tentang relasi nilai-nilai di dalam agama itu kan sebenarnya sangat cair ya split sekali nah ini yang kemudian dibangun misalnya si siapa namanya itu siapa namanya Habib siapa namanya yang orang ini siapa namanya Habib itu siapa namanya Jafar terus siapa namanya lagi siapa namanya ya Allah saya lupa pasti saya lupa pokoknya contohnya seperti itu mereka memberikan pengetahuan pengetahuan yang mampu diterima sehingga apa menghilangkan gesek-gesekan tadi gitu ya sehingga ini dapat diterima jadi kohesi sosial itu dapat mulus terjadi kemudian enhance creativity innovation and economic development ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah ataupun program-program yang ingin memberikan apa namanya wadah bagi negara-negara untuk ber interaksi satu sama lain membuat payung hukum payung hukum tadi kemudian strength social and political stability nah ini juga penting karena di dalam multikulturalisme itu membutuhkan legalitas atau payung hukum perlu ada namanya law enforcement dalam hal politiknya itu seperti apa apa namanya kan pasti ada di dalam membuat keputusan itu ada proses legislasi atau legislatifnya itu seperti apa kenapa kok China membuat ini kenapa kok Jepang membuat ini kenapa Korea selatan itu membuat bidang-bidang tadi kenapa itu pasti dimasukkan di dalam ranah apa namanya legislasi pemerintahan itu ya oke itu yang menjadi tatatan indikator di dalam konsep multikulturalisme di Asia itu penting untuk kita lihat bersama bahwa ternyata ada banyak pekerjaan yang harus kita oh kita lagi saya ya teman-teman masih muda juga ya untuk mengharmonisasikan bahwa perbedaan itu indah loh sebetulnya kan gitu toleransi itu lebih enak ketimbang kita pukul-pukulan kan gitu kan nah ini yang terjadi di Asia bagaimana kita memahami secara bukan hanya kontekstual tapi secara konseptual itu seperti apa multikulturalisme di Asia dapat kita pahami secara menyeluruh begitu oke dari sini ada yang ditanyakan ini tanyakan ini banyak perempuannya malah siapa tahu nanti suaminya bule siapa tahu kita nggak tahu emang tahu ini apa namanya tahu jodohnya kan nggak tahu kan siapa tahu loh menikah sama orang Rusia kayak gitu kan kok jauh amat pak ya orang Rusia yang suruh kesini gitu kan nah ini yang menjadi menarik ya itu ya tapi kita ini sebagai sebuah kerangka berpikir konseptual tentang multikulturalisme bahwa ada sisi positifnya ada benefitnya ya ada tantangannya dan juga ada kekurangannya itu seperti apa nah di dalam memahami itu nanti ini bisa mengantarkan pemahaman teman-teman mengkerangkai apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri di next meetingnya gitu ya oke halo oke kayaknya berat ya oke itu saja kalau begitu untuk pertemuan kita hari ini kita ketemu minggu depan dengan saya yang berbeda wajah ya multikultur kan bisa saja oke bisa saja dari saya saya akhiri keras untuk hari ini jangan lupa absen sudah di sel sudah ada yang belum sudah ya oke sudah di share jangan lupa di share di social media entah teman-teman itu selfie kesana kemari dan sebagainya nanti linknya di share di form itu ya gitu baik terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatan untuk sudah kesini sudah datang ya untuk kelas B dan juga kelas E kelas E yang lainnya yang online guys yang online kita nanti gantian ya ada yang di offline gantian offline dan juga online itu saja dari saya saya akhiri kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.